Mari kita bersama-sama memanjatkan puji sepuluh, ketidak Tuhan yang maha kuasa. Pejabat Bupati Murung Raya bersama sejumlah kepala OPD dan pejabat lainnya ikut menghadiri pelaksanaan kegiatan pasar penyeimbang yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya pada Rabu 31 Januari 2024 siang. Di hadapan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Haji Edy Pratowo, Pejabat Bupati Murung Raya Hermon menyampaikan, jika kondisi harga pangan di kabupaten yang dipimpinnya sangat bergantung dengan kondisi air, lantaran pendistribusian kebutuhan pokok untuk masyarakat masih banyak yang menggunakan transportasi calur air. Salah satu upaya dalam menekan inflasi di Kabupaten Murung Raya, pemerintah Kabupaten Murung Raya telah melakukan gerakan menanam cabai sebanyak 1.600 bibit yang dilaksanakan di 10 kecamatan mengingat cabai merupakan salah satu komoditas penyebab insplasi tinggi di Kabupaten setempat. Sementara itu Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Haji Edy Pratowo mengungkapkan kegiatan pasar penyeimbang, pasar murah, dan operasi pasar digelar dalam rangka untuk menjaga harga kebutuhan pokok pasca banjir agar tetap stabil, dan masyarakat Kabupaten Murung Raya bisa mendapatkan barang kebutuhan pokok dengan harga yang sewajarnya. Ada sebanyak 2.000 paket sembako yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada kegiatan pasar penyeimbang di Kelurahan Periwit dan dibagikan secara gratis. Kegiatan yang sama juga digelar di Desa Muara Laung dan tersedia 1.000 paket sembako yang akan dibagikan kepada warga setempat. Ada pun isi dari paket sembako pada kegiatan pasar penyeimbang di Kabupaten Murung Raya ini berisikan beras 5 kg, gula fasir 2 kg, minyak goreng 2 liter, susu 1 kaleng, teh 2 kotak, dan kopi 2 bungkus. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Deddy Ishar Yanto, Tim Liputan, Silpa TV Terima kasih.